Sabda Tuhan, Sabda Hidup Para sahabat yang terkasih, tak terasa hari Senin lagi Semangat dengan Sabda Hidup yang diambil dari Injil Mateus 25 ayat 31-46 Yesus berkata kepada murid-muridnya Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan Dan semua malaikat datang bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan Ketika aku haus kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar Dan kami memberi engkau makan Atau haus dan kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Maka Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Enyalah dari hadapanku Hai kamu orang-orang terkutu Enyalah ke dalam api yang kekal Yang telah disediakan untuk iblis dan malekat-malekatnya Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus Atau sebagai orang asing Atau telanjang atau sakit Atau dalam penjara Dan kami tidak melayani engkau Maka ia akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu Yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Para sahabat yang terkasih Dengan situasi virus corona di berbagai tempat Khususnya di Hong Kong Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Karena begitu banyak tangan-tangan kasih Yang membantu sesama Saya melihat contoh konkret Pekerja migran Dalam waktu yang sangat-sangat singkat saja Waktu yang sangat terbatas di rumah Majikan dengan pekerjaan yang banyak Mereka meluangkan waktu yang sangat berharga Untuk membantu Membaki masker Di pasar-pasar Lalu di terminal-terminal Di tempat parkiran-parkiran Atau juga Dimana orang-orang tua sangat membutuhkan masker Kehadiran mereka Itu memberi warna khusus Bahwa selain melayani Tuhan dalam doa-doa kita Kita juga perlu melakukan amal bakti yang nyata Inilah injil yang hidup Dari orang-orang sederhana Yang mau membantu sesama yang berkekurangan Disinilah para sahabatku yang terkasih Injil yang hidup ini Sungguh menghidupkan sesama Karena kehadiran mereka adalah sebuah bukti Bahwa kita tidak hanya berdoa kepada Tuhan Tetapi tangan kita juga membantu sesama Khususnya yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita Dan begitu indahnya Berbagi itu Ketika kita ada di sana Hati kita sungguh-sungguh penuh dengan sukacita Walaupun para sahabat Sangat tidak mudah Karena beresiko juga Mereka ke sana bisa jadi Kena Tetapi mereka punya iman yang sangat kuat Atau punya hati kemanusiaan Yang melebihi segala-galanya Disitulah Bagaimana Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka Mari para sahabatku yang terkasih Jadikan masa prapasga ini Di hari yang baru ini Awal dari pekerjaan selama sepekan ini Mari berbagi Dan ketika kita berbagi Hidup itu Sungguh-sungguh bermakna Bagi Tuhan Bagi sesama Dan bagi diri sendiri Aku tengah ada Menatap majamu Namun tetap ku percaya Maha rintah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton